Halo Sonya Aku udah di jalan pangeran nih Rumah kamu yang mana sih? Malaysia sama Jakob Udah akan bisa jadi satu Mana? Kamu harus pergi Swastamita Saat matahari tenggelam Adalah saat Dimana remah-remah kegelapan Menyeruak, menyerupai semak Di hati dan jiwa Orang-orang yang kehilangan cahaya Atau orang-orang yang sedang mencari Dimana letak pelita Pasak cinta Sang berat pula Sejak turun dari taksi Sania ragu-ragu Gang di depannya ini sangat kempit Dan juga gelap Hanya terlihat Samar lampu Di sudut jauh Apakah besok saja dia bertanda ke rumah Sonya? Tapi dari suara yang begitu mendesak dan kesakitan di telepon tadi Tak mungkin kedatangannya ditunda Sahabatnya itu sangat membutuhkannya Tanya Tanya menetapkan hati Berkali-kali dia telah mendatangi rumah Sonya Tidak pernah terjadi apa-apa Meskipun dia memang selalu berkunjung di siang hari Ini pertama kalinya dia berkunjung saat malam Tanya sama sekali tak menyangka Di siang hari Gang ini begitu ramai Oleh anak-anak Dan sliveran Sepeda Apakah karena ini memang sudah terlalu malam Sehingga orang-orang lebih memilih merintuk dalam rumah Daripada keluyuran Bisa jadi Tanya melirik jam tangannya Pukul Sepuluh malam Jaris cantik ini menguatkan tekat Kakinya melangkah memasuki gang Hang Pangeran Begitu nama gang tersebut Entah dengan alasan apa dinamakan demikian Padahal Jelas-jelas tidak tepat dinamakan begitu Halo Sonya Aku udah di jalan Pangeran nih Rumah kamu yang mana sih? Lebih pantas jika ini disebut gang Jelata Atau apa begitu Yang menggambarkan betapa kumuhnya Rumah Sonya ada di ujung gang yang buntu ini Persis sebelum tembok tinggi Yang memisahkan pemukiman kumuh ini Dengan perumahan mewah di sebelahnya Sebuah paradoksal perkotaan yang umum terjadi di kota urban Sanya merasa sudah melangkah dengan hati-hati Tapi tetap saja beberapa kali dirinya tersandung sesuatu dan hampir jatuh Sejenak hati Sonya tercekat Bersamaan dengan nyala layar tadi Dia merasa ada sebuah bayangan di depannya Namun menghilang dengan cepat Sampai Sonya tidak yakin dengan penglihatannya sendiri Sonya menyimpulkan untuk menghibur diri tentu saja Gadis ini hampir berniat mengangkat HP untuk menelpon Sonya Sampai googlingnya jeliah Tapi sahabatnya itu tadi mewanti-wanti Jangan sekali-kali bermain HP di gang rumahnya Takut jamret katanya Tapi sekarang pun aku bermain HP dengan menyalakan layarnya untuk penerangan Dan ini yang merasa bodoh dan geli Belum juga setengah perjalanan dari jarak yang harus ditempuh Bayangan itu berdiri tepat di hadapannya Tania terlonjak kaget-kagetnya Mengerjapkan mata beberapa kali Siapa tahu itu masih permainan pikirannya Bayangan itu masih ada Dalam ketakutannya Sania bersiap Lari atau berteriak Itu saja pilihan yang ada Mau kemana malam-malam begini teteh Bayangan itu menyapa Herannya tidak seperti yang diduga Sania Suaranya begitu lembut dan bulat Bukan berat Serak dan basah Seperti yang digambarkan di film-film tentang suara bajingan atau penjahat Separu ketakutan Sania menghilang Gantung banget Gantung banget Diangkatnya layar HP untuk menerangi wajah orang yang menegurnya Sania bengong Bayangan itu ternyata lelaki yang ganteng dan maco banget Nekis lagi Lagi-lagi otak Sania meracik pernyataan lucu Katanya Dracula kan cuma bisa gigit Orang jahat sama orang yang dia cintain kan Aku mau kok jadi pacar kamu Nih gigit Lelaki berbaju rapi Dan bertuk sedu panjang itu tersenyum ramah Memperlihatkan deretan gigi putih dan rapi Sania kembali membati nakal Omel Sania pada hatinya sendiri Di kalangan teman-temannya Sania memang dikenal sebagai gadis yang riang Sedikit usil Terkadang jahil Tapi baik hatinya tak ketulungan Satu lagi Meskipun manis jelita Sania belum pernah punya pacar Karena punya prinsip yang heboh Teman-temannya Segera sepakat Memberinya julukan Gadis manis Gentil Dan gila Lelaki itu membungkuk sopan Mempersilahkan Sambil terus tersenyum lebar Sania Setengah berlari Lewat Tidak menyadari sesuatu yang aneh terjadi Gang itu begitu terang Sehingga dia tidak perlu lagi bantuan Layar HP Sania juga tidak tahu Di belakangnya Lelaki itu menghela nafas Dan menggaruk kepala Sambil mengecilkan taringnya Yang sempat memanjang Apakah menungku malam ini gadis jenaka dan gila Tapi wajah itu Sikap itu Membuatnya Sangat 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 Jelita Bukan karena ingin menghisap darah dari lehernya Tapi malah berasal dari dorongan Ingin mengajak gadis itu ngopi Dan berbincang lama Aura gadis itu Menina bobokkan Dan membuatnya lupa Mencari mangsa Waktu dia masih kecil dulu Seorang dukun Dracula Pernah berkata Apabila kau memangsa seseorang yang sangat baik hatinya Maka kau akan menderita epilepsi Dracula Epilesi Dracula adalah penyakit paling ditakuti Di kalangan Dracula Karena itu akan menjatuhkan harga diri Sejatuh jatuhnya Tidak lagi dianggap Dracula Dan diberi nama khusus Codot Hehehe Lelaki itu bergidik sekali lagi Codot Masa sih dari level Dracula yang begitu melegenda Langsung terjun bebas menjadi pemburu buah-buahan di waktu malam Oh gak Di dalam pakem ke Draculaan Manusia sebagai mangsa Dikategorikan dalam beberapa tingkatan Makin jahat si manusia Maka sebagai mangsa Dia akan semakin sehat bagi Dracula Jika manusianya bersifat baik Maka apabila di mangsa Akan membuat si Dracula terserang penyakit Bermacam-macam Termasuk yang paling mengerikan adalah Epileksi Dracula tadi Oleh karena itu Di jaman modern sekarang Para Dracula sangat selektif dalam memilih mangsanya Latar belakang si mangsa Akan ditelusuri dengan teliti Bahkan saking pentingnya hal ini Dibentuk lembaga khusus Yang dinamakan lembaga penelitian mangsa terbaik Lembaga ini Melakukan penelitian yang sangat mendalam Terhadap semua manusia dewasa Di semua wilayah Ya Hanya manusia dewasa Karena sama sekali dilarang Untuk menghisap darah Anak kecil Ibu hamil Atau menyusui Dan juga manula Itu bukan cuma kesepakatan Tapi sudah diundangkan Di negeri Dracula Barang siapa yang melanggar Akan dihukum berat Taringnya akan dicabut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Padahal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!